Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Di video kali ini kita akan membahas cara investasi saham Amerika Serikat atau saham luar negeri di aplikasi peluang Jadi kita akan membahas bagaimana investasinya bagaimana untuk cara menjual dan juga untuk membelinya Namun seperti biasa buat kalian yang belum punya akun silahkan daftar dulu aja dan jangan lupa untuk memasukkan kode referral ini saat mendaftar agar mendapatkan bonus untuk pengguna baru ya Oke, dan disini kita sudah masuk di beranda awal aplikasi peluang Langkah pertama saat membeli saham luar negeri adalah dengan melihat waktu karena untuk transaksinya itu dilakukan di malam hari kalau di Indonesia Jadi kalau dari pagi sampai sore di Amerika Serikat kalau di Indonesia itu dari jam 8.30 atau setengah 9 malam sampai dengan jam 3 pagi kecuali hari libur ya jadi Senin sampai Jumat Dan sekarang sudah jam 12 lebih 3 menit kita akan coba bertransaksi jual beli saham Amerika Serikat di aplikasi peluang ini Namun sebelum kesana kita masuk dulu ke menu profil ya di pojok kanan atas kemudian kita pilih yang KYC terverifikasi Nah pastikan untuk verifikasi tambahan disini untuk saham AS atau saham Amerika Serikat sudah terverifikasi ya Jadi saat daftar pastikan sudah terverifikasi untuk saham Amerika Serikatnya Next, selanjutnya sebelum membeli saham Amerika Serikat kita masuk dulu ke menu dompet atau ke menu saldo yang ini Nah pastikan kalian sudah top up dulu ya untuk saldonya Disini aku sudah top up untuk saldonya masih ada 153 ribuan untuk saldo rupiah Namun untuk membeli saham AS kalian harus mengisi saldo yang USD ini Nah silahkan isi saldo yang ini Kebetulan disini aku masih ada 3 dolaran jadi masih cukup untuk membeli sebuah saham Nah jadi nanti setelah kalian top up kemudian silahkan kalian pindahkan saldonya ke saldo USD ini Jadi di saldo UDR ini silahkan kalian klik aja pindah Kemudian pilih yang konversi ke saldo USD Nah disini silahkan pindahkan aja ya untuk minimal pemindahannya itu adalah 0,01 dolar Misalkan aku mau pindahkan 20 ribu misalkan Nah maka akan menjadi 1,34 dolar Silahkan klik aja tinjau order Untuk biayanya gratis ya Gisar ke atas untuk menyelesaikannya Oke sudah selesai ya Nah disini untuk saldo USD nya sudah bertambah menjadi 4,69 Ini kita coba akan membeli sebuah saham US atau saham Amerika Serikat Untuk membeli sahamnya kalian bisa masuk ke pencarian Nah disini silahkan tulis aja kode perusahaannya Ataupun kalau gak mau ribet bisa masuk ke beranda Kemudian geser ke bawah Nah disini ada saham US Kita klik aja lihat selengkapnya Nah ini adalah saham Amerika Serikat ya Seperti Apple, Microsoft, Google, Nvidia, JPM, MA, MRK, KO, Coca-Cola dan masih banyak lagi Silahkan kalian analisa dulu ya Pertimbangkan dulu sebelum membelinya Pastikan kalau bisa membeli saat harga murah dan menjual saat harga mahal Oke misalkan disini aku mau beli saham Google aja misalkannya sebagai contoh Nah disini kalian bisa cek ya untuk grafiknya dalam 1 bulan misalkan Okorkannya lagi naik dalam 1 tahun Naik turun ya ataupun secara keseluruhan kayak gini grafiknya Kemudian jika kita geser ke bawah ini ada ringkasannya juga Disini ada penjelasan tentang perusahaannya Kemudian kalau mau lihat laporan keuangannya juga bisa Disini sudah disediakan jadi kalian bisa analisa dulu Ataupun yang teknikal juga ada Oke misalkan aku mau beli saham Google ini Setelah dipajari cukup bagus Kita pilih aja beli yang ini Dan untuk satu saham Google ini harganya 117,26 Untuk harga saat ini Kita klik aja beli ya Karena masih bisa dibeli sebagian kok harus 1 lot Nah disini untuk minimalnya itu ada sekitar 0,3 dolar Misalkan disini aku mau beli 2 dolar aja seperti ini Kita tambahkan dulu 0 nya Nah disini misalkan aku mau beli 2 dolar saham Google ini Kita klik lanjut Untuk pihak transaksinya gratis ya Jadi yang diterima masih 2 dolar Dan untuk menyelesaikannya kita geserkan aja ke atas Nah maka pembeliannya sudah berhasil ya Jika sudah berhasil seperti ini kita klik aja selesai Kembali kembali Masuk ke menu portfolio Pilih yang asset Kemudian kita pilih yang saham AS Nah disini aku memiliki 2 dolar saham Google ya Ini untuk contoh aja Oke sudah berhasil dimiliki Jadi untuk proses pembelian dan juga Penjualannya sebenarnya cukup cepat ya Ini sudah masuk Dan jika sudah dimiliki seperti ini Kemudian kalian ingin menjualnya kembali Karena misalkan sudah untung ya Nah untuk penjualnya masih di menu portfolio Silahkan pilih yang asset kayak gini Kemudian kita klik aja perusahaannya disini Klik Silahkan kalau mau di analisa dulu Di analisa dulu Silahkan cek dulu grafiknya apakah bagus atau enggak untuk dijual Kemudian kita klik aja jual Nah seperti biasa mau dijual berapa ya Silahkan mau diketik juga bisa Mau berapa Misalkan aku disini mau jual 50% aja atau sekitar 1 dolar Jika sudah yakin langsung aja kita klik lanjutkan Nah ini untuk detailnya ya Silahkan cek lagi Nanti yang diterima adalah 1 dolar Jadi tidak ada biaya transaksi Ini ada gratis hingga Juni ya Ada promo gitu Oke jika sudah langsung aja kita geser ke atas untuk menyelesaikan Nah maka sahamnya sudah berhasil terjual sebagian Kita coba kembali dan cek di menu asset portfolio Nah maka sekarang untuk saham US nya yang tadinya itu 2 dolar Sekarang tinggal 1 dolar lagi Karena sudah dijual sebanyak 50% Jadi untuk proses jual belinya itu cukup cepat ya Oke jadi mungkin segitu dulu aja untuk cara jual beli Atau investasi saham luar negeri di aplikasi peluang Pastikan kalian analisa dulu yang mendalam sebelum membelinya ya Karena untuk saham itu Grafiknya selalu naik turun Semoga videonya membantu Jangan lupa lagi kalau kalian suka dengan videonya Disitik aja kalau gak suka Dan sampai bertemu di tutorial peluang selanjutnya